Jangan baperan, jangan, jangan apa, saling-saling menghujat Kalau lucu-lucuan gak apa-apa, tapi kalau sudah nyerang pribadi sampai bawa-bawa suami saya yang sudah meninggal Saya gak akan tinggal diem, kamu tunggu aja Widya Akun boleh saja kalian take down agar mampu mengalahkan Widya Akun Bukutri di-block Akun kalian boleh saja men-take down yang namanya akun-akun Widya Rupanya disini saja dari komen-komenan dia, postingannya dia, orang ini Mudah-mudahan akun ini bisa mengalahi Widya Kalau yang namanya akun bisa saja kalah dengan cara apapun Asalkan ada uang, bisa bayar orang untuk men-take down Tapi otak itu gak ada yang mampu orang mengalahinya Pola pikir orang itu sudah diukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemampuan seseorang itu sudah diukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, antara kekalahan dan kemenangan Ya, hanya Allah yang atur Paham ya? Jadi seorang Widya itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Bukan milik pengacara Ya, paham? Paham? Porsi daya pikir manusia itu sudah ditaruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam tengkorak kepalanya masing-masing Ya, boleh kalian lewat di beranda akunnya Ya, bisa ngalahin Widya No problem Ya, apa yang Widya takutkan? Berawal dari nol seperti isi bensin Itu aja tak masalah Ya, kan? Apa yang bisa kamu kalahkan dari Widya? Saya tanya Ya, kan? Karena pola pikir kita Manusia di dunia ini Sudah diberikan porsinya masing-masing sama Allah Ada orang-orang yang menyesatkan Ada pula orang menyembunyikan kebohongan Ada pula diturunkan sama Allah itu Orang yang akan mengungkap kebenarannya Ya, orang mengungkap kebenaran itu pasti banyak musuhnya Ya, apalagi di kalangan orang-orang pecinta narkoba Itu satu Pasti takut bro Jenderal pun takut Ya Apabila misalkan jenderal itu Menyimpan Barang-barang tersebut Misalnya Itu ya, kan? Saya tanya Apa yang kamu takuti dari Widya? Saya tanya sekali lagi Apa yang kalian takuti dari Widya? Itulah Akun-akun Orang-orang yang seperti ini ya Dari sini aja Kita tahu Paham Akun-akun palsu Kerukurunya Orang yang Setiap saat lab Bicara tentang Widya Ya, kan? Sekali-kali Aduh argumen Tentang ayat-ayat Al-Quran Iya Dalam surat Yasin Kalau memang anda Contoh kecil Di dalam surat Yasin tersebut Apabila anda Berjanji kepada Allah Maka akan Allah Menaikkan derajat seseorang Melalui janjinya Apabila ada seseorang Yang ingkar akar janjinya itu Maka Allah akan memusnahkan Suatu saat akan musnah Pembohong Tidak akan Bisa Apa ya Naik derajat Yang ada turun derajatnya Suatu saat Saya ingatkan kembali kalian Seorang pembohong Menutupi Ya, kebohongan-kebohongan tersebut Tidak akan bisa Kalian mengalahkan Yang namanya Allah Suatu saat Akan terbongkar Apa bedanya saya Sama kalian Ritual solat kita aja Lillazi fatara Samawati wal'ar Karena kita sama-sama Diciptakan dari tanah Kembali ke tanah Derajat kita sama Di mata Tuhan Derajat kita sama Di mata Tuhan Ya Saya heran sama orang Yang sok-sok Bikin caption Bilang semoga Widya banyak tobatnya Sementara Orang-orang yang Bayaran-bayaran Pengacara-pengacara Yang membeli orang-orang Agar Menjadi peranan Seorang linda Lindah yang asli Masih berkeliaran Tetap ke mal Tetap pergi kemana-mana Ya kan Itu linda yang asli Sebersih-bersihnya Orang membersihkan Tatonya Tidak akan Semulus itu Ya kan Inti dari Permasalahan ini Carilah Carilah Seorang aktor Dalam Pembinihan Pina Dan Iki Itu aja Berawal dari mana Saksi-saksi tersebut Dibeli Pembelian atas-atas Kebohongan Akan menjadi murkah Ketika Allah Akan menunjukkan Kebenaran tersebut Jadi jangan Ajarkan saya Tentang hijab Ya Lebih baik Hijabin Kebohongan Menutupi kebohongan Berdasarkan uang Akan lebih Berharga Seseorang Meskipun Direndah-rendahkan Seorang Yang Bersekolah Tinggi Mengangkat Kebenaran Itu satu Kebenaran Akan terkuat Berdasarkan Bantuan dari Sang Maha Pencipta Di antara kita Tidak ada Bedanya Di mata Tuhan Tulang Belulang Tetap Adam Dia kan Ruh kita Tetap Cahaya Kecuali Kalian itu Tercipta dari Tanah Sengketa Mungkin bisa jadi Makanya Tanah Sengketa Seorang Widyah itu Di mata Kalian itu Kayaknya Membuat geram Bilang Menebar Huk Menebar Huk Apa intinya Mereka Mereka bilang Diawali Karena saya Bongkar Bahwa Aktor dari Geng-geng Ini tersebut Pembelian Pembelian Yang namanya BAP Orang-orang Yang dekat Dengan Fina Dan Eki Ini belum Seberapa Saya bicara Tunggu aja Konten-konten Saya berikutnya Belum Seberapa Ini Ini belum Seberapa Kalau Kalian bilang Di belakang Saya Ada Bekingan Itu Bekingan Saya Kedua Kiri Dan Kanan Saya Hanya Malaikat Dan Tidak ada Yang Bisa Mengalahkan Tuhanku Yaitu Raja Manusia Allah Subhanahu Wata'ala Itu ya Jadi Dari sini Aja Menilai Seseorang Tertau Ya Tabarak Allah Zih Biadihil Mulku Wahu Ala Kulli Syai'in Qadir Sebesar-besarnya Raja Pembohong Raja Sihir Kalian Tidak Mampu Kalian Mengalahkan Raja Saya Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Saya Miliknya Bukan Milik Siapa-siapa Kita Tercita Dari Tanah Yang Sama Kembali Ke Tanah Manusia Ini Diciptakan Dari Tanah Bukan Dari Perlian Paham Setinggi-tingginya Kalian Belajar Hukum Tapi Tidak Mampu Kalian Membeli Orang-orang Buat Saksi Orang-orang Yang Dari Ciptaan Yang Maha Kuasa Untuk Mengangkat Kebenarannya Ya Kalau Bisa Mereka Ketemu Sama Widya Supaya Widya Dibungkam Pakai Uang Widya Tidak Tergiur Lebih Baik Widya Mati Tanpa Uang Haram Yang Saya Telan Masuk Ketubuh Saya Ini Ya Jadi Salam Oras Saja Kalau Saya Bos Santai Menanggapi Orang yang Namanya Orang Live Streamingnya Itu Hanya Yang Dibahas Widya Widya Kenapa Dia Tidak Pernah Bahas Tentang Ya Orang DPO Tercatat Tujuh Orang DPO Yang Melakukan Pimpinian Seorang Suaminya Ya Kan Kalau Yang Namanya Aktor Aktor Tentang Pina Dan Eki Ini Banyak Peranannya Ya Kan Pembelian Saksi Itu Banyak Sekali Apa Kalian Maksud Saya Ini Disuruh Beli Juga Sama Mas Mereka No Way Paham Ya Sampai Disini Salam Waras Ini Baru Salam Waras Buat Kalian Semua Bisa Ngalahin Widya Silahkan Tidak Bisa Kalahin Allah Ya Ingat Itu Saya Ingatkan Sekali Lagi Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa